Intro Sahabat kece, pasangan Korea Selatan, Baik Hana dan Lee Sohee merasa senang dengan suasana yang mereka alami pada laga final Indonesia Open 2023 Baik dan Lee menjalani laga final Indonesia Open 2023 dengan api ketika bersuah dengan wakil Jepang Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota pada minggu 18 Juni 2023 tampil di East Tora Senayan, Jakarta, Runner Up All England Open 2023 itu menang 2 game langsung atas Fukushima Hirota dengan skor 2-2-20 dan 2-1-10 Unggulan kelima turnamen level Super Seribu tersebut mengaku sudah menyiapkan strategi yang akan dipakai ketika menghadapi Fukushima dan Hirota Tak heran jika Baik dan Lee mampu tampil solid dalam membendung serangan yang dilancarkan ganda putri ranking 10 dunia tersebut Pasangan yang mulai berpartner sejak tahun lalu akhirnya mendapatkan kemenangan itu dalam tempo 68 menit Kami sudah memikirkan strategi yang akan kami gunakan hari ini kata Baik Hana melalui pers rilis PBSI kami lebih menyerang dan mempersiapkan stamina lebih untuk menghadapi pasangan Jepang itu Tuturnya menambahkan Kemenangan hari ini terasa spesial buat Baik dan Lee mengingat supporter di East Tora Senayan terus memberikan dukungan untuk keduanya Tidak heran, keduanya menilai arena berkapasitas 6000 penonton itu seperti kandangnya sendiri Jujur saya kaget melihat atmosfer East Tora Senayan yang begitu banyak memberikan dukungan kepada kami kata Baik menjelaskan Saya merasa East Tora seperti kandang kami sendiri imbuhnya Sementara itu Lee Sohi akan merindukan suasana di East Tora Senayan mengingat gelaran Indonesia Open tahun depan memiliki venue baru Ya, Indonesia Arena dipersiapkan menggantikan East Tora Senayan untuk gelaran tahun 2024 mendatang Meski akan pindah ke venue yang baru dan lebih besar Lee yakin atmosfer mengesankan East Tora akan tetap ada Hal itu tidak lepas dari karakter pecinta bulu tangkis Indonesia yang sangat fanatik dan antusias Suasana East Tora yang penuh fans bulu tangkis membuat kami merindukan hal itu kata Lee Pastinya jika tahun depan jadi pindah saya rasa suasana tidak akan berubah karena fans di Indonesia sangat fanatik imbuhnya Dengan hasil ini Baik Hana dan Lee Sohi meraih gelar ketiganya di tahun ini setelah sebelumnya meraih gelar di Jerman Open dan Malaysia Masters 2023 Keduanya menyambut dengan sukacita juara di turnamen BWF Super 1000 itu selesai dengan 8 kesempatan ke final dan 3 di antaranya menjadi juara Tak ayal Baik Hana merasa senang dengan keberhasilan mereka menjuarai turnamen ini Kami sering lolos ke final bersama dan gagal meraih gelar juara kata Baik Hana Hasil ini memberikan kami motivasi untuk meraih gelar juara pada turnamen berikutnya imbuhnya Terima kasih telah menonton